Saat ini, akun Facebook yang diduga milik tersangka PS telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus Eki Vina di Cerebon yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman dari penyidik Ditreskrimum Polda, Jawa Barat. Ya sejauh ini, sebagaimana juga teman-teman ketahui bahwa kemarin pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka PS. Pemeriksaan tambahan ini terkait dengan dugaan adanya kepemilikan akun Facebook milik tersangka PS. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik tentunya akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan selanjutnya. Terkait dengan proses ini, tentu teman-teman juga sama-sama mengetahui bahwa proses ini kami, terutama penyidik saat ini, benar-benar serius. Ya, tentunya kami transparan sehingga penyampaian hasil juga secara berkala kami update, kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian. Dan sebagai informasi tambahan, untuk saat ini, akun Facebook yang diduga milik tersangka PS telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari di Tresrimum Polda, Jawa. Ya, kalau ayah ekip, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda, Jawa Barat, tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penutut umum. Jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk pemeriksaan apa itu, Rujan ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!